Om Bob, keputusan Pemprov DKI Jakarta terasa menggelikan karena di Tamrin Sudirman, CFD telah ditiadakan, namun ternyata membuat lagi di 32 lokasi lainnya. Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Ya ini kita tidak tahu maksud apa yang sebetulnya ada di dalam keputusan untuk menghentikan Car Free Day, tetapi malah dipindah ke lokasi sebanyak 32. Memang kemarin waktu Car Free Day yang pertama kali dimulai setelah PSBB itu, itu memang dihadiri lebih dari 40 ribu orang. Ini memang super crowded. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini, angka penderita COVID di Jakarta ini yang sekarang ini kelihatannya stabil, jangan naik lagi. Karena itu waktu perkumpulan yang demikian banyak itu ya luar biasa ya. Tidak semua pakai masker. Tidak semua distancingnya itu jalan. Jadi nempel-lempel nggak karuan itu ya. Nah sekarang kalau melihat gaya seperti ini, menurut protokol kesehatan, di dalam menghadapi new normal setelah ada COVID-19 ini, kan itu tidak boleh. Sekarang kita tidak tahu mengapa yang kemarin tidak boleh, setelah dievaluasi, waktu dievaluasi itu luar biasa loh. Jumlahnya berapa yang naik sepeda, berapa yang jalan kaki, itu bisa rapi ketahuan semua ya. Nggak tahu tung-tungnya gimana. Apa pakai sistem yang super canggih ya, termasuk yang jualan ada berapa ya. Itu ada berapa, itu luar biasa itu ya. Nah sekarang dianggap itu terlalu banyak. Jadi kalau dipisah bagaimana ya, mereka terus dijadikan 32 lokasi. Nah otomatis setelah ada 32 lokasi ini, ya lokasi-lokasi yang ditempat ini, ya jalannya jadi macet ya. Walaupun hari minggu, tapi kalau ada 32 lokasi yang ditutup untuk car free day ini, ya repot ya, macet juga di mana-mana ya. Dan ternyata kemarin juga terjadi kerumunan-kerumunan. Kalau dulu kerumunannya itu ada sekaligus 40 ribu lah, ini nggak seperti itu. Tapi ya di atas ribu lah ya. Kalau udah kumpulan di atas ribu, naik sepeda sama jalan kaki, itu nanti juga nggak mungkin kan. Jalan kaki atau naik sepeda go west itu, kalau diem pasti ngomong kan. Nah kalau sudah kemeringet, itu pasti juga napasnya ngos-ngosan. Nah itu door plate-nya berterbangan. Itu kan juga bahaya. Yang pakai masker juga tidak semuanya. Masih ada yang tidak. Nah ini kan memang tetap membayakan ya. Kita tidak tahu mengapa ini kok sepertinya car free day itu diharuskan. Ternyata kemarin setelah car free day itu berlangsung, yang dihadiri 40 ribu itu, ternyata setelah dilakukan tes oleh pihak Polda Metro Jaya, betul kan, ada 350 orang yang dikatakan positif. Nah ini yang salah siapa? Kalau itu harus diperlukan perawatan rumah sakit, itu yang nanggung biayanya siapa? Kalau dia di karantina 14 hari, itu yang menanggung biayanya siapa? Ini kan jadi masalah baru. Oh ya Om Bob, tapi kabarnya kan sekarang car free day itu namanya sudah diganti. Iya ini kembali lagi bahwa kita ini terbukti, paling suka mengganti istilah. Car free day yang sudah sangat memasyarakat, yang dimulai dari Jakarta. Sekarang relatif di seluruh kota-kota di Indonesia, ini kan sudah juga pakai nama car free day. Ini diganti pakai singkatan lagi itu apa? HBKB. Hari Bebas Kedaraan Bermotor. Paling seneng kan ganti-ganti istilah? Ya nggak ngerti ini, apakah ada larangan lagi pakai bahasa asing? Ya kan dia ada itu ya. Jadi memang ini bikin orang susah saja. Semua orang pada tanya, apa sih HBKB? HBKB apa ya? KB itu kan keluarga berencana ya. Ini apa ini? Ya inilah ya. Jadi kalau dianggap sudah diganti, yuk masalahnya sudah selesai. Orang yang tahu car free day jadi bingung semua ya. Jadi ya itulah. Ya inilah kenyataan ya yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau memang sangat suka sekali, ganti-ganti istilah. Oh jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Black Hit bersama Om Bob.